Intro Hai, welcome to SPSI season 2 Semua punya sisi Sebuah podcast yang membahas tentang topik-topik yang lagi happening Dari kacamata mahasiswa psikologi Nah, kali ini Aku mau undang teman-teman Yang pastinya keren banget Karena mereka habis respon bencana Erupsi Gunung Semeru Desember kemarin Nah, kira-kira Kepo gak sih sama pengalaman mereka Apalagi mereka menjadi relawan Keren banget kan Nah, jadi aku mau ajak kalian untuk sharing Bersama tim 1, 2, dan 3 Yang respon bencana kemarin Oke, langsung aja Disini udah ada bintang tamu Kalian boleh langsung perkenalan diri Ya, halo semuanya Nama aku Zufar Akmamulana Biasa dipanggil Zufar begitu ya Dari kelas A 2019 Begitu ya Dan kemarin Turun respon sebagai tim 1 Oke Kalau kamu? Nama aku Alin Dari angkatan 2021 Kelas K Dari kemarin tuh Tim 2 Dari tim 2 Nah, udah ada 3 orang Dari perwakilan tiap-tiap Masing-masing tim yang respon bencana kemarin Nah, kemarin itu kan Baru banget ya Bencana erupsinya itu Desember Dan kalian langsung respon Selang beberapa hari itu Itu aku ingatnya tanggal 4 ya Pas kejadian dar gitu ya Dan gunungnya begitu kan ya Nah, aku ingatnya itu Dihubungi sama Kak Gita Katanya ada panggilan dari LPD Sikososial gitu Dan itu aku ingat tanggal 6 Itu masih H plus 3 Dan langsung diberangkatkan di hari Rabu Udah H plus 4 nya gitu Kalau gak salah Langsung banget gitu ya Hmm, jadi bener-bener lagi Iya Itu ya Masih baru banget gitu Masih baru banget Wah gila, keren banget sih itu Bener-bener langsung Kalau Alin nih Aku berangkat ke sana tuh 7 hari Setelah Mas ini Aku dihubungin sama ketua LSO Kan aku Poseidon Terus dihubungin Lin mau gak ikut jadi relawan di Smeru gitu Terus aku aget Kak Soalnya kan aku masih semester 1 Jadi Kak, aku tuh gak punya pengalaman apa-apa gitu loh Terus Loh emang boleh Bukannya harus semester 3 Terus Gak apa-apa kok Gak apa-apa Gak ada ketentuan semester gitu Terus aku ya langsung Ya gue mau gitu Kawan lagi gitu loh Kak Punya kesempatan kayak gini Jadi udah Terus Tiba-tiba berangkat Kayak gitu Seru ya Karena masih mahasiswa Barulah ibaratnya masih mabah Tapi udah dapet pengalaman respon Kayak kakak-kakaknya nih Yang udah semester 5 Keren banget Kamu? Kalau aku Sebenernya Berangkatnya itu tanggal 21 Dan disana sekitar 9 hari 21 sampai 21 Berarti 3 minggu setelah erupsi ya? Iya 3 minggu setelah erupsi Dan itu ya dipanggilnya gara-gara apa ya Kelompok inkom Kelompok mata kuliah inkom Intervensi komunitas Sama kelompok pu Dan ketambahan ada 2 orang lagi Jadi mereka itu Respon itu selalu selang setiap satu minggunya Jadi tiap satu selesai Lanjut tim dua Tim dua selesai lanjut tim tiga gitu ya Nah Menurut kalian selama disana Ada gak sih hal-hal yang bikin kalian shock Atau Wah ternyata gini ya Oh ternyata Banyak info yang kalian baru tau Ternyata selama disana Banyak 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 Pasti banget Cerita gimana sih? Pengalaman serunya Sedihnya Kalau aku ya Kemarin itu kan karena memang tim satu gitu ya Dan itu sangat serba mendadak gitu Dan Kita briefing itu tanggal 6 aku masih ngerti Nah itu hari Senin Kemudian besoknya langsung belanja buat keperluan gitu kan Ada gitu kan kemarin kita Kalian juga sempat-sempat ngelis kan Kayak barang-barangnya gitu kan ada ya Nah itu hari Selasak terus Buat belanjanya Hari Rabu langsung go gitu Langsung cus Itu kaget banget sumpah Kayak kalian gak akan nyakal kesana gitu Iya langsung banget Dan aku kira kan Masih seminggu kemudian Atau kayak gimana gitu kan Dan aku pikir juga kan Psikosoial itu gak langsung di H plus Tiga atau empat Paling gak seminggu gitu kan ya Aku mikirnya gitu Iya sama lagi Betul kan Dan ternyata oh H plus empat sudah diberangkatkan Begitu Masih bener-bener lagi Ibaratnya lagi anget-angetnya nih Iya masih gitu kan ya Dan kaget juga pas sampai sana Di briefing sama yang bagian Management posko nya Itu sangat Apa ya bahaya dan rawat sekali tempatnya ya Diceritain gak sih sama Yang posko nya gitu kan Kalau itu tempatnya bahaya gitu ya Itu luar biasa sih Berarti Yang bikin serunya ya karena bener-bener baru banget Terus langsung ya Kalau Alin nih Kan sebagai mahasiswa baru juga Karena aku basicnya kan Gak ada pengalaman apa-apa itu kan Kak Cuman pelatihan dasar doang Jadi pertama tuh kayak Beban gak ya Ke kakak-kakak tim aku Aku kayak mikir gitu Tapi ternyata Waktu di sana juga seru juga Dibantu kakak-kakak Pokoknya ada yang bantu semua Semua kerasa seru gitu aja sih Yang bikin takut tuh Kalo hujan Itu kayak Kalo hujan itu kayak sama LSO tuh kayak disuruh Langsung turun Langsung turun gitu loh Langsung Cepetan turun Cepetan turun Soalnya masih kayak Masih rawan gitu kan Masih siaga Pokoknya waktu kita di sana waktu itu tuh Dari siaga ke waspada atau gimana gitu Pokoknya tingkatannya tuh naik gitu loh Waktu kita seminggu di sana Jadi masih banyak Dari-dari rawan dan itu tuh Darurat aja keadaannya ya Kalo misalnya hujan Kalo karyainnya gitu juga gak sih? Atau udah mulai biasa aja? Kalo aku sebenernya juga pengalaman pertama sih ya Dan gak ada pengalaman aku Apalagi di psikososial Nah Waktu di sana itu sebenernya Kalo waktu timku kesana Cuacanya itu bukan yang lagi ekstrim-ekstrim banget Jadi kebanyakan itu cerah Jadi kegiatan kita itu banyak yang berlangsung gitu loh Terus Tapi Karena pengalaman pertama ya Masih takut-takut gitu gak sih? Apalagi kalo tim SSU udah bilang Nanti cuacanya bakalan berawat gitu Udah bakalan berangin gitu Kita udah mulai deg-degan Ini gimana ya nanti kalo tiba-tiba turun Adalah pasti waktu kita lagi kegiatan Tiba-tiba disuruh turun gitu Kayak mulai panik gitu kan Di jembatan Di jembatan jalannya cepet-cepet gitu mobilnya Gitu aja sih sebenernya Tapi kan yang jadi serunya itu Karena Kak Jembatan bener-bener yang baru banget nih Nah pada saat itu lokasi di lapangan Kayak gimana sih? Apa ada yang bikin shock kah? Karena kan baru pertama kali erupsi ya? Atau mungkin Wah ini miris banget ceritanya Atau gimana? Ya aku sedikit menjelaskan juga kali ya Kemarin itu ternyata tempat Setelah tragedi apa namanya Erupsi itu Penintas ya Itu tuh mereka Enggak hanya Pengusinya enggak hanya satu titik gitu ternyata Dan itu menyebarkannya Karena Dan teman-teman juga Pasti melakukan kegiatannya enggak hanya satu tempat gitu kan kemarin ya Dan itu Itu cukup ini sih Cukup Membuat Agak kesulitan juga Karena ternyata enggak hanya Satu tempat pengungsian begitu Dan itu menyebar di mana-mana gitu Tiap desa? Iya ada tiap desa Dan di Pemukiman yang Warga itu yang di Orangga kan kemarin kan ya iya itu Itu tiap tim berarti kalian ke Beberapa desa gitu Iya Beberapa lokasi Terus pas assessment ada enggak cerita menarik? Apalagi kan awal-awal assessment dengan tim pertama Belum ada arahan apa-apa gitu Iya Itu menarik juga Soalnya kan komposisi dari tim satu itu kan ternyata Enggak ada Mungkin ada satu ya Satu sudah pernah psikososial itu Dan yang lainnya ya baru gitu Oh ada berapa timnya satu orang Eh ada satu tim berapa orang ya? Ada lima orang kan ya Perempuannya berapa? Perempuannya empat Dan aku sendiri Dia apas dia yang cowok kan ya Oke oke Dan saat assessment Kita dibagi dua tim gitu Yang satu ke daerah Ororobo namanya Yang satu di daerah pengungsian di SDN 04 gitu Nah yang menarik Ternyata pengungsi itu banyak yang Daerahnya Madura gitu Oh iya Kalian pasti rasain kan Bagaimana itu kayak Ada tantangan tersendiri gitu Harus kayak satu tim itu ada satu yang menguasai Madura gitu Alhamdulillah ada satu itu Oh oke oke Gitu kan ya Jadi dia sebagai translator juga ya Betul gitu kan ya Kalian selama ini kan Misalnya bahasa Jawa Dan penduduk di sana gimana? Nah itu penduduk di sana Sebenarnya Karena assessment di hari pertama ya Dan H plus 4 itu Datang itu ya rabu Dan itu ternyata gak bisa langsung assessment gitu kan ya Istirahat dan katanya tim SSO Tim SSO ya itu kan tim yang Yang memantau segala aktivitas gitu kan ya Nah itu Hari Kamis katanya Nah Kamis kami turun Akhirnya Terus dibagi Satu tim itu dibagi Dua kelompok Ada yang Kororombo Ada yang di SDN gitu Nah itu keluarganya sebenarnya welcome Sebenarnya sama kita juga kan ya Mau bercerita Bagaimana Tragedi kemarin Kemudian ingatan-ingatan yang masih Terus membekas sampai Pada hari itu gitu Makanya ada yang sampai didatang itu langsung nangis gitu Itu yang Aku kan sempat jangkai lansia yang di SDN itu Itu emang rata-rata itu Lansia disana Yang anak kecilnya itu Hanya sekitar 40 lah 40 persen disana itu Banyak lansianya dan Ketika didatangnya ya Ada yang langsung nangis Ada yang langsung menceritakan berbagai hal gitu kan ya Itu Sangat emosional banget sih Ketika itu ya Seru banget ya Ini karena kemarin was assessment itu Targetnya ke lansia dan dewasa Jadi ceritanya Banyak yang masih sedih Yang memang Bikin hati kita juga tersentuh gitu ya Nah bedanya sama Alin Alin itu kemarin sasarnya kemana? Ke pemukiman Ororombo Ke anak-anak tapi kak Di berapa desa? Di timnya Alin Jadi di tim itu dibagi dua Satunya ke lansia Di SMP Negeri 2 Pro Neciwo Satunya ke pemukiman Ororombo Nah yang di pemukiman Ororombo Itu ngelanjutin timnya kak Zufar Yang main-main sama anak-anak itu loh kak Nah mungkin kalau misalnya lansia Lebih banyak Pengalamannya tim satu Soalnya disana itu kan Ngobrol-ngobrol sama lansia Terus mereka juga katanya Ada yang umurnya udah Seratus dua tahun Atau seratus berapa gitu Itu masih inget sama semua kejadiannya Sampai perang-perang itu Maha inget cerita gitu Seru tapi aku gak ngerti ceritanya Seperti itu Ada yang bahasa Madura juga berarti Berarti? Iya Pertama Hari pertama datang Kita kan cerita cuma bertujuh Nah Gak ada yang bisa bahasa Madura sama sekali Jadi kak sampai bingung gitu loh Siapa? Akhirnya Manggil satu anak lagi Yang bisa bahasa Madura Akhirnya jadi berlapan Sama satu orang yang buat translator gitu Jadi kemana-mana bawa mbak itu Gimana ke anak-anak? Kalau ke anak-anak Seru sih kak Gak ada Seru aja Soalnya kan cuma main-main bareng gitu ya Terus juga mereka tuh klingi banget gitu loh Kayak Kak Alin, Kak Alin gitu Jadi sumpah kayak Sampai kena star syndrome gitu loh kak Aku soalnya kayak ngerasa dibutuhkan banget gitu Misalnya anak-anak suka ya Bukamu ya Kayak ngerasa dibutuhkan banget Kayak Kak Alin ini, ini, ini gitu Seru banget Seru Asik asik Nih, kalau kak Rina sebagai tim 3 Berarti penutup ya Tim penutup Tim akhir Berarti yang menyelesaikan semua kegiatan psikososial disana Itu ada tantangan tersendiri gak sih? Apalagi yang kendaraan bahasa Kayak tadi Mereka kan punya translator Nih Gimana kalau di timnya kak Rina? Sebenarnya kalau di timku lebih ke arah Ya itu tadi kan Tim satu sama tim dua Ada translatornya Di timku tuh gak ada tau Tapi untungnya Gak tau ya Di desa Di desanya kita itu kan Kita di 3, 4 lokasi ya Lokasi Yang pertama itu Sumber Sari Terus kedua itu di Kalilengkong Ketiga itu di SMP SMP 2 Perono Jiwa Yang keempat itu di SD 4 Supiturang Banyak ya target lokasi ini ya Banyak ya ini Tim satu dan dua Tapi tadi katanya Tim satu kan 5 orang ya Tim itu 8 orang Jadi dibagi dua sebenarnya Tim Lansia sama tim anak-anak Lansia dewasa sama anak-anak Nah kebetulan aku tuh Karena di Kalilengkong itu Karena tim kita itu sibuk sebenarnya Padet jadwalnya Di Kalilengkong itu yang Dewasa Lansia itu hampir gak terjamah Jadi aku pegang di Dewasa Lansia sama di anak-anaknya juga kebetulan Nah itu Kalau pengalamannya sih Sama orang kayak Temen-temen ya kayaknya Yang didatangin itu bisa langsung nangis Ditanya-tanya itu langsung nangis gitu Kita bingung mau ngapain kan Ya bu Cuma gitu-gitu aja Tapi ada yang udah ceria gitu Bilangnya ya mau kemana lagi mbak Tendak Tuhan Itu Ya kita udah Kalau tantangannya ya Gitu aja sih Karena kita banyak lokasi Ya Banyak lokasi Jadi kayak Capek Pagi udah berangkat ya Pagi berangkat itu Siang istirahat Habis itu sore berangkat lagi Bisa sampai malam Sampai malam Sampai malam ya kegiatannya Berarti ada kegiatan apa aja nih Sampai bisa sampai malam gitu Selain assessment Kayak temen-temen kan assessment juga nih Nah Kalian kok bisa sampai malam sih Ya jadi kita bisa sampai malam itu kegiatannya Pagi itu kan udah langsung dibagi dua tempat tuh Jam delapan Ada yang ke Mana tadi sumber sari Ke lokasinya itu dampaknya Karena Ternyata informasinya dia Banyak Penyintasnya yang kalau pagi itu mereka gak dipengusian Betul-betul Tapi di tempat rumahnya dia yang rusak Buat bersih-bersih Bersih sama Bari ke rumah sebentar gitu Ya mungkin inget-inget ya Kayak kasihan Kayak kasihan Tapi Mau dibilang Udah pak, bu Di sini aja gitu Kegiatan di sini aja gitu Tapi mereka mungkin masih Kayak mau Masih apa ya Masih sayang sama rumahnya Masih punya tempat pulang Gitu kan Lihat Mesti mau lihat-lihat Biasanya baliknya sore ya Ya kan Bari ke tempat pengusiannya gitu Sore kan ya Sore Sampai Kadang bisa Kalau sumpah mati cuacanya Jelek itu mereka langsung ini Mau mau pulang Karena masih trauma katanya Masih Kalau lihat petir gitu Suka Suka takut Terus langsung pulang Terus lang Apa Kalau udah Mendung dikit gitu Langsung pulang gitu sih Mereka itu Berarti Banyak banget ternyata ya Biar jadi cerita kalian Itu banyak yang menarik Banyak hal baru juga yang ditemuin Kemalian tuh kalau gak salah Tim satu tuh ada tragedi Apa tuh Tragedi 12-12 sih Apa sih Yang sampai booming Booming gitu Itu booming Jadi antara kita semua Ya Semua tahu gitu Dan Harusnya 12-12 kita Ternyata Ternyata Tragedi gitu Dan Itu Gimana terjadi-adak gimana Jadi kan tanggal 12 ya Itu tragedinya memang Dan 12 itu hari Senin Selingatku ya Dan hari minggu itu Kita masih Aktivitas biasa gitu kan ya Dan itu Pagi itu Kita itu Senang buat Terelawan gitu kan ya Langsung ada senang ya Kemarin kalian ada senang ya Iya ada Enggak ada Oh enggak ada Enggak ada Enggak ada Ya Tentukan saat kita Malah senai senang ya Ternyata Pas siangnya itu Ya Satu persatu tumbang ternyata Itu Kayak bersamaan gitu Satu Lanjut satu lagi Dari tim satu Lanjut tim satu lagi Yang lainnya Sampai Semuanya sih Tumbangnya itu Tumbang gimana Sakit apa ya Itu katanya bilang Sakit perut Kayak diari gitu Terus main thread Gitu kan ya Dan Bukan tim psikososial doang Ternyata Tapi Satu Iya Satu tempat Relawan itu Dan semua terjadi Bisa-bisanya berbandungan Terus Itu kan kawan mandi Terus sama di Relawan jadi Kelawan itu gimana Ya Kemarin itu Di Osko itu Ada satu Yang memang Dan itu Digunakan secara bersama Gitu kan ya Dan Itu Memang Alhamdulillahnya Dekatnya ada masjid Gitu kan ya Jadi memang Banyak orang yang Kesana juga ketika mandi Gitu kan ya Atau buang air Buang air Besarnya gitu Dan itu ya Barang kesana Kalau misalkan Pas tanggal 12 Terus Enggak gue kegiatan Nah itu Pas hari minggu Dan ternyata Kan kita langsung Ke tim medis ya Bagaimana Rekomendasinya gitu Ternyata Karena besok hari Senin Harus kegiatan lagi Katanya yang sakit itu ya Istirahat dulu Gitu kan ya Alhamdulillah Enggak Enggak sampai Semuanya ini kan Aku masih bisa kemarin tuh Dan ada Dua orang lagi itu Masih bisa Untuk Melakukan aktivitas lagi kan ya Dan katanya psikososial ya Enggak boleh Off gitu Enggak boleh off Sama satu hari Ambilnya Pasti ada yang Berarti Jadi kalian sama Di tim psikososial itu Selalu full Tujuh hari itu Tujuh hari lebih itu Kegiatan terus Iya Tapi Waktu tim dua Waktu itu Karena ada cuaca Yang gak mendukung Jadi kita itu Dua hari kayak break gitu Karena hujan Waktu itu kita udah mau berangkat Tapi hujan kan Hujan Terus yang habis Ada gempa juga kan paginya Waktu itu Gempa cember Waktu itu gempa Terus siangnya itu hujan Waktu kita mau berangkat Terus sama LSA tuh kayak Gak usah berangkat dulu Jadi kita full Di pos yang gak ngapa-ngapain Terhambat karena cuaca ya Kalau Kak Rina nih Apa Ada hambatan cuaca Itu sih Kebetulan Tadi ya Timku itu Ini apa namanya Cuacanya lagi cerah-cerah banget Jadi kita kegiatan full Dari hari pertama Sampai hari terakhir tuh Tapi ada waktu Kita gegak kegiatan sore Di SD 4 Supi Turang Itu sempat Suruh turun Soalnya udah cuacanya udah buruk Itu aja sih Itu aja sekali aja itu Sama disana nih Pasti ada dong Satu kegiatan Satu tragedi Yang pasti kalian inget banget Sampai sekarang Yang paling menarik lah Ibaratnya Ada coba dong Ceritain Salah satu Salah menarik Setapa kalian temuin disana Apa ya Banyak sih ya Harusnya ya Semuanya berarti Semuanya menarik Sudah sih Serunya nih teman-teman Pasti Keingat terus sih Maksudnya Karena itu Mereka pengalaman Paling Berharga mungkin ya Buat kita semua ya Bisa langsung terjun Dan bisa Apa namanya Mengaplikasikan Apa yang kita Dapatkan di kuliah mungkin ya Kepait dengan interview Dan sebagainya gitu Aku yang menarik itu Kan kita bermain di anak-anak Dan itu Ada salah satu teknik kita kan ya Kalau misalkan Anak-anak untuk bisa Menekspresikan Apa yang dia ingat Atau apa yang dia pikirkan Itu kodanya menggambar ya Nah itu Ketika menggambar Itu kemarin Sepet ke TK gitu kan ya Dan itu Dia menggambar Gunung gitu Dan gunungnya itu Ya bikin langkusok juga Maksudnya kaget gitu kan ya Gunungnya itu warna hitam Diwarna dengan warna hitam Warna hitam yang pekat gitu Dan ada warna merahnya Merahnya itu warna laharnya gitu Kayak dia menggambarkan Gunung yang sedang Erupsi dan mengeluarkan lahar yang Merah membara gitu loh Itu membuat Wow Jadi secara gak langsung Dia sangat ingat banget ya Iya dan Kataku itu Bakal memukas mungkin ya Dan itu Bagi anak kecil kan ya Dan itu pasti Akan Mungkin bisa mengganggu Ketika mungkin Teringat lagi nih Ketika dewasa ya Itu Sangat ini sih kataku Mungkin karena kita Dari tim psikososial juga Jadi lebih Memahami Bagaimana Anak-anak itu Nantinya Tubuh dan berkembang Menarik sih itu Kalau dari Alin nih Kalau aku dapat Pengalaman yang sama Kayak Kak Zufar Tapi di Ororobo Jadi waktu itu ada dua anak Yang satu ini Gejalannya beda gitu Kak Yang satu itu kayak gini Kalau misalnya Ya udah Kan kita ada Ada season Namanya itu Safe creation Jadi itu kita Kayak nempelin Kertas lipat Di kertas putih gitu loh Mbak Terus mereka itu Kayak ngelanjutin Mau gambar apa Sesuai sama Imajinasi mereka Nah terus Waktu itu ada Yang dapat segitiga gitu loh Kak Terus habis itu Segitiga Kita itu Nyangkanya mau buat rumah Soalnya kayak genteng dua gitu loh Nah Tapi dia itu malah gambar gunung Terus Tapi sambil gambar gunung Dia bilang gini Kayak Oh Jo Oh Jo Jangan gambar gunung Nah gunungnya sekarang itu Masih sakit gitu Nah jadi Anaknya itu bilang kayak gitu Nah terus Sama ada Anak lagi yang lebih kecil Dia itu Gambar rumah Tapi ada gunungnya Nah gunungnya itu Tiba-tiba di warna merah semua Gunungnya itu warna merah semua Aku kira kok Kayak Oh paling dia suka warna merah Gitu kan Terus aku tanya Loh Kok di atas gunungnya ada merah yang muncrat Gitu loh Kak Kayak ada muncrat gitu loh Ini apa Kok ada muncratnya gini Ada apa Kok gunungnya ada gininya Oh itu laharnya Lavanya Terus karena aku Yaudah aku bingung Saya Kak Soalnya aku yang gak ngerti Terus ngapain Terus akhirnya Aku kasihin deh ke kakak-kakaknya Ada ini Kak Oh iya Emang kenalin paling kecil juga kan Di kelompoknya Di tim Ya Seru Di Halo Kak Reina Kan ke laksia juga Terus ke anak-anak juga Pasti lebih ekstra capek dong Kayak double gitu loh Gimana nih Ada gak satu Hal yang berkesan Cerita Sebenernya bukan berkesan sih Apa ya Perhatian Sama kayak tadi Cuman ada satu anak yang Kayak membekas gitu loh Dia tuh Dulunya Kalau menurut cerita ibunya ya Dulunya itu dia anaknya pintar Dia tuh bisa diajak ngobrol gitu kan Terus Gak tau kenapa Ketika Apa namanya Setelah erupsi Dia tuh Mungkin trauma itu ya Ya Kayak nunjukin gejala PTSD gitu loh Terus Jadi dia tuh kayak Gak bisa diem Dia tuh anaknya Kayak jadinya Hiperaktif gitu loh Tapi hiperaktifnya Bukan yang Bukan yang cerdas gitu loh Iya Berarti mengarah ke tantrum ya Iya Dia Dia Nginjek-nginjek ibunya Dia Paha ibunya itu Sampai diinjek-injek gitu Kasian banget kan Tapi Kalau Dulu kata ibunya itu Dia sempat bilang gini Dihamin satu Kejadian Kejadian itu dia bilang kayak gini Ibu Sapinya dijual aja Biar ibu ada pegangan uang Gitu ke ibu bapaknya Bilang kayak gitu Sampai Iya nanti dijual deh Tapi ternyata gak sempat kan Udah gitu Hangus semuanya Selahan-lahannya Sesapa-sapinya Mereka tuh dulu punya gituan Gituan Terus abis itu udah habis semuanya Baru Oh itu Kayaknya dia punya virus Gak tau kenapa ya Bisa anak-anak kan suka lebih peka ya Nah Sampai Habis kejadian Dia kayak nunjukin PTSD itu Mungkin Sampai Sebenernya Sampai hari terakhir Tim aku tuh Itu yang Bikin aku menyesal gitu loh Dia belum Belum Sembuh Belum sembuh Dan mungkin Masih perlu Apa ya Di Penanganan Penanganan dari yang lebih ahli gitu Makanya mungkin nanti bakalan disarankan Buat para ahli Hasil dari Asesmennya kita itu Buat Para ahli yang mau terjun langsung Nah Yang di hari terakhir itu Hari terakhir kita Ngadain ke Distract Activity itu Si dia tuh ngomongin Kak Itu Gunungnya Meletus Bilang kayak gitu Bilang kayak gitu Ngomongnya kayak gitu Iya ngomongnya kayak gitu Dia tuh Ngomongnya gak jelas Padahal Katanya Kata ibunya sebelum Apa namanya Sebelum hari itu Sebelum erupsi itu Dia Anaknya bisa diajak ngobrol Bahkan diajak ke lahan gitu Bantu-bantu gitu Tapi Waktu Beda Beda sama diceritain ibunya Waktu aku kesana Lihat langsung keadaannya itu Itu kayak Hampir gak bisa diajak ngobrol Kita Kita ngajak dia yang ngobrol Itu tatapan dia Gak bisa ke kita langsung Dia kayak Gak mau dengerin Atau apa gitu Berarti Bener-bener beda banget Sama dia yang dulu ya Iya Kalau menurut Keterangan ibunya Jadi cerita kalian itu Amazing banget ya Maksudnya Di balik itu semua Ternyata banyak cerita tersendiri Dari korban Dari penyintas Dan anak-anaknya bahkan Mungkin lah Apa sih Hikmah Yang dapet kalian Ambil dari pengalaman yang Pasti sangat berharga banget ya Apalagi ini pengalaman pertama kalian Gitu Betul Betul Hikmahnya apa nih Hikmahnya kalau dari aku itu ya Apa namanya Yang jelas pasti bersyukur ya Karena Ketika mereka Apa ya Pasnya tragedi itu Ya akhirnya mereka kan kayak kehilangan Banyak hal gitu ya Ada yang kerabat dekat Kehilangan Kehilangan material Kehilangan ternak gitu kan ya Dan banyak juga penghasilan Mata pencariannya yang hilang juga kan ya Dan mereka tuh kayak bingung gitu kan ya Setelah ini mau ngapain Mau kerja apa gitu kan ya Itu pasti kita bersyukur banget sih masnya Alhamdulillah kita masih bisa Punya segalanya gitu kan ya Terus ada satu lagi sih kataku Karena aku kemarin itu hari Jumat ya Karena hari Jumat itu Siangnya aku Jumatan Dan teman-teman masih melanjut buat aktivitas Di anak-anak gitu Nah itu ternyata masjid itu disana penuh gitu Dan Walaupun Sedang terlimpah musibah itu ternyata Mereka tuh masih Terus Ibadah gitu Dan itu Oh wow sih kataku gitu Dan itu padahal Apalagi kalau kita yang memang Nggak kenapa-napa gitu kan ya Masa iya sih Kita Nggak Masih punya segalanya Dan juga Kenapa nggak Kuat ibadah kita gitu kan Itu Itu yang bisa aku ambil kemarin juga sih Kalau dari Alim gimana nih Ya sama sih kak Kayak bersyukur aja gitu ya Mereka yang kena musibah aja Masih bisa semangat gitu loh disana itu Masih bisa semangat Masih bisa ceria Main-main Apalagi anak-anaknya tuh kan masih Ceria banget Meskipun kena musibah kayak gitu Terus mereka juga Ya masih semangat aja gitu Suka sih sama mereka Jadi kak kangen Kalau kak Rena gimana nih Kalau aku lebih bersyukur aja sih Ternyata di lokasi itu Masih banyak orang-orang yang peduli Jadi kita itu disana Macam-macam Bukan dari UMM aja Tapi dari ada Muhammadiyah Surabaya Dari tim Ibu-ibu Aisyah juga ada Dan macam-macam pokoknya Dari berbagai daerah Dari Jakarta juga ada Itu jadi satu disana Bantu Ternyata masih adalah Apa sih sih kemanusiaannya kita Untuk memanusiakan manusia Jadi apa ya Bikin refleksi untuk diri kita sendiri Pada akhirnya ya Wah kita harus jauh lebih semangat Dalam menjalani hari Dalam mendekatkan diri pada Tuhan Dalam bersyukur Bahkan dalam Berinteraksi sama manusia Mudah sampai penghujung Terima kasih banyak Atas sharing dari kalian Ini benar-benar inspiratif banget Karena pengalaman berharga-berharga kalian Ternyata bisa disampaikan Dan didengarkan oleh teman-teman pendengar Jadi kalian itu Secara gak langsung Teman-teman pendengar bisa ikut Meningatkan empati Simpati dan rasa peduli Mungkin cukup sampai sini aja Buat kalian yang suka Sama episode kali ini Boleh banget Kalian merepost Di instastory kalian Dan jangan lupa Tag at Fox UMM Jangan lupa juga Buat subscribe Youtube channel kita Di Psikologi UMM Karena nantinya Akan ada banyak konten Konten menarik Contohnya kayak gini Yang pasti akan selalu Menginspirasi Dan bermanfaat Semangat terus Jangan menyerah Jangan putus asa Keep positive See you in the next episode Saya Koti Mazara Mohon maaf bila ada kesalahan Bye-bye 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 Yeay Bye-bye 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 Terima kasih.